Nabi SAW ingin menghapuskan permusuhan tersebut akhirnya pun dibayar oleh Nabi yang mana ada kasus pembunuhan-pembunuhan misalnya dulu keluarganya dibunuh oleh kabilah ini dibayar oleh Nabi dia selamat menikmati selamat menikmati kesehatan sehingga kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menangkahkan kaki kita, meluangkan waktu kita untuk hadir di majlis ilmu, mudah-mudahan apa yang kita cari apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya Bapak, Ibu, Ikhwan dan Akhwad yang memiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan kajian kita tentang masalah kitabul jinayat tindak hukum pidana kita masih pada masalah hukum pembunuhan ada beberapa hadis yang berkaitan tentang masalah hukum pembunuhan kita lanjutkan wanibn umar radiyallahu ta'ala anhu ma anil nabi sallallahu alaihi wa sallam maqal ida amsak al-rajul al-rajul waqatalahu al-akhar yuktel al-adhi katal wa yuhbas al-adhi amsak rawah udar kutni mawsoona wa mersela wa sahah hahu ibn al-qattan wa rijal suqat yang artinya dari abdullah bin umar radiyallahu ta'ala anuh ma dari nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda apabila seseorang mengurung seorang laki-laki lalu seorang lainnya membunuh laki-laki itu maka simpun bunuh dihukum kisos dan orang yang mengurung dihukum kurung hadis ini dikeluarkan oleh imam ad-darukutni dengan sanat mawsul dan mursal mawsul itu artinya bersambung dan mursa itu artinya terputus serta disuhihkan oleh imam ibn qattan dengan para perawi yang siqat hanya saja al-imam al-bayhaki merajihkan sanat yang mursal bapak ibu ikhwan dan akhwat yang dimilikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kita jelaskan makna hadis ini saya ingin menjelaskan dari sisi sanat hadis ini derajat hadis ini hadis ini hadis yang dipersisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya kenapa terjadi khilap di kalangan hadis ini terjadi terjadi khilap di dalam hadis hadis ini khilapnya apa hadis ini berporos pada seorang rawi yang bernama Sufyan Al-Sawri jadi hadis ini berporos pada seorang rawi yang bernama Sufyan Al-Sawri Sufyan Al-Sawri memiliki dua murid satu muridnya bernama Abu Dawud Al-Hafari Abu Dawud Al-Hafari ini ketika meriwetkan dari Sufyan Al-Sawri kemudian Sawri meriwetkan dari Ismail Ibn Umayyah Ismail Ibn Umayyah meriwetkan dari Nafi' dari Ibn Umar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini disebut dengan mausul bersambung sanatnya jadi muridnya Sufyan Al-Sawri yang bernama Abu Dawud Al-Hafari meriwetkan ke Sufyan Al-Sawri meriwetkan ke Ismail Ibn Umayyah meriwetkan ke Nafi' ke Ibn Umar dan ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian murid Sawri yang lain menyelesihi iaitu Imam Al-Waqiy Imam Waqiy beliau ketika meriwetkan hadis ini beri meriwetkan hadis ini dari Sufyan Al-Sawri dari Ismail Ibn Umayyah langsung ke Nabi jadi dihilangkan dua rawi setelahnya iaitu Nafi' dan Ibn Ibn Umar jadi Ismail Ibn Umayyah ini langsung meriwetkan ke Nabi sedangkan Ismail Ibn Umayyah tidak bertemu dengan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nah terjadi khilap di dalam sanatnya itu yang dimaksudkan tadi terjadi persesihan antara mausul dan Mursal yang satu meriwetkan hadisnya bersambung sampai kepada Nabi yang satu meriwetkan hadisnya tidak bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka yang rajah yang kuat adalah riwayat yang Mursal riwayat yang lemah kenapa Mursal 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 itu apa tidak bersam tidak bersambung seorang tabi'in langsung meriwayatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka hadis ini disebut dengan hadis yang Mursal hadis ini adalah hadis yang yang lemah baik kandungan hadis ini dipakai oleh para ulama hadis ini menjelaskan hadis ini menjelaskan tentang masalah kalau seandainya ada dua orang melakukan sebuah tindak kezaliman yang satu mengurung yang satu misalnya ada temannya dia kurung temannya tersebut kemudian yang satu membunuh maka di dalam hadis ini yang dibunuh siapa yang hukum dibunuh hukum kisosnya siapa yang melakukan pembunuhan yang melakukan pembunuhan lah yang dikisos ada pun yang sekedar mengurung maka itu tidak dikisos selama dia tidak ingin membunuh orang tersebut selama dia tidak ingin membunuh orang orang tersebut sekedar dia ingin mengurung saja tapi dia tidak sama sekali tidak ada niat untuk membunuh kemudian ada temannya yang lain yang membunuh maka kata para ulama yang dihukum kesos adalah yang membunuh ada pun yang mengurung ini yang memenjarakan ini apa hukumannya maka terjadi khlap dikaren para ulama dalam masalah ini sebagian ulama mengatakan dia dihukum di penjara seumur hidup karena dia penyebab orang itu terbuk terbunuh kemudian sebagian ahlu ilam mengatakan tidak dia tidak di penjara tetap dia tidak di penjara seumur hidup tetapi dia di penjara di hukum penjara tapi tidak seumur hidup sebagian lagi mengatakan bahwasannya itu dikembalikan kepada hakim hukumannya hukumannya dikembalikan kepada hakim maka pendapat yang paling benar adalah hukumannya itu dikembalikan kepada hakim hakim yang memutuskan bisa hakim itu memenjara orang yang memenjarakan itu bisa hakim itu juga membunuh orang yang memenjarakan itu bisa itu kembali kepada kebijakan seorang hakim di dalam menetapkan sebuah keputusan disini para ulama mengatakan orang ini tidak dikisas kenapa selama dia tidak ingin membunuh dan tidak ada sama sekali perancangan untuk membunuh sekedar orang itu ingin iseng bisa atau sekedar ingin dia ingin berbuat jelek kepada saudari tapi tidak ingin membunuh maka kata para ulama ini tidak apa namanya tidak dihukum tidak dihukum kisah tetapi yang melakukan pembunuhan secara langsung itulah yang dihukum kisah tetapi bagaimana kalau seandainya dia ingin membunuh juga maka kalau dia seandainya ingin membunuh juga dia penjarakan terus temannya disuruh dia bunuh maka kedua-duanya dikisah nanti akan ada penjelasannya maka kedua-duanya akan dikisah oleh karena itu ada kaedah yang sangat agung di dalam syarat islam jika berkumpul antara sebab dan yang melakukan langsung maka denda itu dikenakan kepada orang yang melakukan langsung contoh misalnya saya menggali sumur di tengah jalan raya ulun menggali sumur di tengah jalan raya malam-malam hendak berbuat iseng akhirnya ada orang lewat berhenti orang itu oh ada sumur di tengah jalan raya kemudian ada di belakang ini kebetulan lewat di kampung yang luar biasa misalnya kebetulan di belakang ada akhirnya ada orang berhenti di depan sumur ada sumur di belakang mendorong di belakang mendorong terjatuh orang tersebut ke sumur kemudian mati misalnya maka siapa yang melakukan siapa yang dikenakan denda disini yang dikenakan hukuman disini siapa yang mendorong padahal yang membuat lubang itu siapa saya saya membuat membuat lubang tetapi yang mendorong itulah yang melakukan maka dia disuruh mengganti contoh misalnya pian sarik lawan orang akhirnya pian pereteli lawangnya malam-malam terbuka akhirnya lawangnya sekalinya rumahnya kemasukan maling ulah pian sarik pian pereteli lawangnya terbuka pintunya terbuka dia tidak tahu di malam hari tiba-tiba maling melihat pintu terbuka masuk dicuri barang-orang tersebut hilang barangnya disini siapa yang mengganti malingkah atau orang yang memperhatikan tersebut maling karena maling yang melakukan pengambilan orang semacam itu disuruh diganti tidak tetapi nanti hakim mengenakan hukuman hukumannya apa terserah hakim bisa jadi hakim menyuruh dia mengganti dengan dua kali lipat bisa jadi terserah tetapi secara asal barang yang hilang itu yang harus mengganti adalah seorang maling maka kata para ulama siapa yang melakukan siapa yang melakukan langsung itulah yang mengganti itulah yang mengganti contoh yang lain misalnya ada maling mencuri pakaian maling mencuri pakaian pakaian orang dicuri oleh maling kemudian malingnya bersedekah ya ini anak barusan mencuri jahandak apian wah anak ada apa-apa baju larang misalnya diambil dipakai oleh orang tersebut ternyata baju yang dipakai itu tiba-tiba hilang baik dia sudah menerima barang apa tadahan ya barang barang tadahan tersebut dia terima kemudian barang tadahan yang dia ambil itu ternyata hilang ya hilang mak disini siapa yang mengganti ternyata yang kecuri ini tahu oh berdua ini pengupanya yang mengambil semalam kemana dia menuntut yang menuntut adalah yang menerima tadahan yang menerima tadahan inilah dia harus mengganti maling tadi kadang mengganti maka kalau maling bersedekah malingnya kadang mengganti ini ya malingnya kadang mengganti maka yang berbuat langsung di dalam islam itulah yang dilakukan ya dia harus mengganti hal tersebut tetapi yang melakukan sebab hakim nanti akan memutuskan hukuman hukumannya dikembalikan kepada seorang hakim ya maka di dalam hadis ini kasus di dalam hadis ini adalah orang yang melakukan pembunuhan ya itulah yang dia di di dihukum dikesas ada pun penyebabnya yang mengurung tadi yang tidak ingin melakukan proses pembunuhan sekedar usil saja maka dia tidak dikenai hukuman hukuman kesas ya kemudian kita lanjutkan ke hadis berikutnya bahwasannya nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjatuhkan hukuman kesas terhadap seorang muslim oleh karena dia membunuh mu'ahid mu'ahid ini adalah orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin ya maka ada ya seseorang muslim membunuh seorang kafir mu'ahid kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kata beliau aku adalah orang yang paling utama untuk memenuhi janjinya kata nabi aku adalah orang yang paling pertama untuk memenuhi janjinya maksudnya adalah di dikisas orang yang membunuh membunuh orang kafir mu'ahid tersebut hadis ini dikeluarkan oleh imam Abdul Razak dengan sanat yang mursal dan imam Ad-Darukudni mencantumkan sanat yang mausul ini dengan menyebutkan Ibnu Umar namun sanat yang mausul ini daif ya bapak ibu ikhwan dan akhwat yang dimulikan Allah subhanahu wa ta'ala hadis ini kalau kita tinjau dari sanatnya hadis ini adalah hadis yang sangat lemah hadis-hadis yang sangat-sangat lemah kenapa dia sangat lemah karena pertama di dalam sanatnya ada seorang rawi yang bernama Abdul Rahman Ibni Bailamani Abdul Rahman Ibni Al-Bailamani ini adalah seorang rawi yang lemah berkata imam Ad-Darukudni daifun la takumu bil khujjah ya ya kata kata Nabi SAW bahwasanya Abdul Rahman Bailamani ada seorang yang lemah ya tidak bisa ditegak ditegakkan khujjah atasnya kemudian juga di dalam sanat ini juga ada seorang rawi yang bernama Ibrahim Ibn Muhammad Al-Aslami Ibrahim Ibn Muhammad Al-Aslami ini adalah juga seorang yang yang sangat lemah orang yang ditinggalkan hadisnya metruk ya ditinggalkan hadis hadisnya oleh karena itu hadis ini dinilai sangat lemah di kalangan para para ulama kemudian yang kedua hadis ini juga selain lemah dia bertentangan dengan hadis yang sahih bahwasannya Nabi SAW pernah bersabda kata Nabi kata Nabi sesungguh seorang mu'min itu tidak dibunuh tidak dikisas akibat dia membunuh seorang kafir seorang mu'min ketika dia melakukan perbuatan salah membunuh orang kafir misalnya yang mana orang kafir itu dirindungi di dalam syariat islam tetapi dia melakukan kedaliman terhadap orang kafir tersebut dia bunuh maka apakah hukuman di dalam islam dia kesas tidak karena kata Nabi seorang mu'min tidak dikisas akibat dia membunuh hukum dengan orang kafir tapi dia tidak dikisas tapi dikenakan hukuman yang lain kenapa karena berbeda antara mu'min dengan kafir nyawa mu'min tentu berbeda dengan nyawa orang kafir makanya seorang mu'min tidak dikisas makanya hadis ini selain sadatnya lemah juga matanya bermasalah menyelesi hadis yang sahih bahwasannya kata Nabi seorang mu'min tidak dibunuh dengan orang kafir dan kita tahu bahwasannya membunuh orang kafir yang mengadakan perjanjian ini adalah dosa besar dosa dosa besar kenapa karena Nabi SAW pernah bersabda kata Nabi SAW orang yang membunuh mu'ahad maka dia tidak mencium bau surga sedangkan bau surga itu kata Rasulullah bisa dicium dari jarak 40 tahun 40 tahun maka kafir yang mu'ahad ini tidak boleh dibunuh kafir itu ada macam-macam ada namanya kafir mu'ahad yang mengadakan perjanji perjanjian maka ini tidak boleh dibunuh ada kafir itu musta'man yang meminta perlindung perlindungan kafir kafir musta'man ini yang meminta keamanan maka ini juga tidak boleh kita membunuh maka tidak boleh seorang kafir yang meminta perlindungan atau dilindungi oleh sebuah negara maka tidak boleh dia dibunuh maka diharamkan kafir yang boleh dibunuh itu adalah kafir harbi kafir harbi itu adalah kafir yang memerangi kaum-kaum muslimin seorang kafir misalnya menyerang negara kaum mu'minin kemudian dia membunuhnya boleh tidak ada masalah kenapa? karena dia memerangi kaum-kaum muslimin misalnya anda di suatu negara kemudian diserang seperti dulu Indonesia misalnya dulu diserang Belanda misalnya kemudian dia membunuh orang Belanda tersebut dia mempertahankan jiwanya dia mempertahankan nyawanya karena dia diserang maka boleh tidak ada masalah tidak ada masalah atau dulu Indonesia misalnya itu dijajah Portugal dijajah Jepang dijajah Inggris kemudian dulu orang berperang melawan membunuh maka tidak ada masalah kenapa? karena dia pertama menyelamatkan agamanya dan dia diserang maka itu diperbolehkan di dalam di dalam Islam tetapi kalau orang kafir itu sudah melakukan perjanjian dengan kaum mu'minin perjanjian damai atau diberikan perlindungan oleh negara diberikan perlindungan oleh negara diberikan keamanan maka tidak boleh dia dizalimi tidak boleh kita tumpahkan darahnya tidak boleh kita ganggu hartanya tidak boleh kita juga ganggu kehormatan kehormatannya maka ini diharamkan di dalam di dalam Islam baik kita lanjutkan hadis berikutnya dari Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu beliau bercerita ada seorang anak laki-laki terbunuh secara misterius terbunuh secara misterius lalu Umar radiyallahu ta'ala anhu berkata apabila seluruh penduduk sun'a terlibat dalam pembunuhan itu pasti mereka semua akan saya jatuhi hukuman mati kata Umar semuanya saya akan hukum mati hadis ini dikeluarkan oleh Imam Imam Bukhari ini adalah asar dari Umar bin Khattab atau lebih tepatnya adalah kawdak 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 Umar keputusan Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu kata Umar pada masa Umar bin Khattab ada seorang laki-laki seorang anak kecil terbunuh misterius tidak diketahui siapa pembunuhnya maka kata Umar kalau saya tahu pembunuhnya saya akan saya bunuh saya akan kisos walaupun itu satu sona sona itu satu penduduk sona di Yaman itu ikut andil di dalam membunuh anak ini kata Umar semua penduduk sona itu saya bunuh semua penduduk sona itu saya kisos kata Umar Maka hadis asar ini dijadikan dalil oleh para ulama kalau ada seseorang membunuh orang rame-rame ada seseorang membunuh orang rame-rame misalnya ada tawuran ada ada tawuran kemudian ada satu orang tertangkap misalnya dari lawan kemudian dipukuli rame-rame-rame dan dibunuh rame-rame baik bagaimana Islam memandangnya semuanya dihukum kisos di dalam Islam semuanya dihukum dihukum kisos maka walaupun yang membunuh itu mungkin yang terakhir yang memukul tetapi semuanya ikut andil di dalam ingin membunuh walaupun pembunuhan itu pasti akan dilakukan oleh seorang atau dua orang yang akibat pukulannya meninggal pasti ada nanti yang terakhir itu yang menyebabkan orang itu meninggal maka walaupun itu sebetulnya mubasirnya langsung membunuh tetapi semuanya ikut andil di dalam praktik pembunuhan tersebut maka di dalam Islam semuanya dikisos kenapa berarti ini bertentangan dengan hadis yang kita bacakan tadi kata disebutkan di dalam hadis yang lemah tadi bahwasannya yang dikurung hukumannya dikurung yang membunuh hukumannya dikisos apakah bertentangan tidak hadis yang pertama tadi itu berkaitan satu pihak itu tidak ingin membunuh tetapi dia melakukan tindakan cuma ingin mengurung tapi dia tidak ingin membunuh tetapi yang membunuh ini adalah orang yang langsung melakukannya sedangkan hadis ini adalah asar umar bil khattab ini adalah semuanya sepakat ingin melakukan pembunuh pembunuhan walaupun ada satu atau dua orang yang menyebabkan orang itu meninggal ulul menampar saja tapi dia hanya membunuh juga ulul menendang saja tapi dia ingin membunuh membunuh juga maka semuanya di dalam islam dikisos semuanya di dalam islam dikisos apakah boleh dimaafkan misalnya sebagian atau keluarga ahli waris misalnya memaafkan ini jangan dibunuh kasihan kasihan jangan dibunuh dibayar dia saja nanti kita akan bahas dia membayar dia saja bayar denda saja apakah boleh dimaafkan pendapat yang paling benar dikalangan para ulama pendapat yang rajin dalam masalah ini adalah tidak boleh dimaafkan maka itu adalah haknya seorang hakim hakim murni di sini mengkisos semuanya maka di sini tidak ada hak bagi wali bagi wali yang terbunuh untuk memaafkan tidak ini semuanya kembali kepada hakim semuanya kembali kepada hakim tidak ada hak wali di sini untuk memaafkan misalnya walinya kasihan maras ya ya Allah masih dikisos misalnya sudah saya maafkan yang ini dimaafkan yang itu minum muar mukanya dibunuh aja misalnya karena maka semuanya dikisos maka itu haknya seorang seorang hakim di sini tidak boleh masuk para awliya para wali-wali orang yang terbunuh dan ini demi apa maslahat maslahat yang besar karena tujuan kisos ini kenapa tujuan kisos ini ditampakkan diperlihatkan karena orang kalau sudah melihat kisos jiwa pembunuh tak ada jadinya anak membunuh mental-mental pembunuh kalau dia melihat kisos melihat hukuman kisos dihadapannya pasti dia akan gemetar karena serem luar biasa makanya kisos itu ketika ditampakkan dihadapan banyak orang orang itu akan yang melihat akan ketakutan tahu besarnya dosa dosa membunuh ini orang kalau ditampakkan hukuman dihadapannya baru dia jerak orang berbuat maksiat karena dia biasanya melakukan tindak dosa biasanya karena dia tidak tahu dampaknya tidak tahu dampaknya lupa dampaknya makanya orang itu kalau dia ketika dia berbuat maksiat langsung ingat dampaknya pasti dia tidak berbuat maksiat siapa saja kalau sudah ingat dampaknya pasti dia akan meninggalkan maksiat orang mencuri ketika mencuri langsung Terbayang dipotong tangannya Kada jadi dia mencuri Orang melihat yang tidak benar misalnya Di Youtube misalnya Dia melihat sesuatu yang tidak benar Ketika anak melihat yang benar Terluar iklannya neraka misalnya Langsung tidak jadi Maka Tidak jadi Kenapa orang kalau sudah ingat Dampak dari perbuatan dosa Dia akan hilang Dia tidak akan berbuat maksiat Maka itunya Sebab orang terbesar melakukan maksiat itu Karena di dalam otaknya itu Lupa dampak dari perbuatan Maksiat tersebut Ya maka tujuan kisos ini diadakan Agar orang itu Berhenti dari perbuatan maksiat Makanya disini dihukum semua Agar perbuatan itu tidak terjadi lagi Ya agar perbuatan itu tidak terjadi Siapapun yang melakukan Melakukannya Sehingga wali itu ditiadakan Oleh para ulama untuk memaafkan Itu hak murni hakim Maka hakim memutuskan semuanya Hukumnya di kisos Kerana dia menumpahkan Nyawa yang tidak berdosa Kita lanjutkan Ke hadis berikutnya Itu perlu ya Mungkin orang-orang punya IT Punya apa Orang kalau anda melihat maksiat Eklannya itu Eklan yang sadis-sadis Kalau yang punya YouTube Jadi salafi insyaAllah Dari Abi Shureyh Al-Huza'i Beliau mengatakan Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. bersabda Barang siapa Yang keluarganya terbunuh Sesudah khutbahku ini Maka pihak keluarga korban Boleh memilih Di antara dua alternatif Meminta diat Atau Membunuh Menegakkan kisos Pada pelaku Hadis ini Dikeluarkan Oleh Imam Abi Dawud Dan juga Dilewitkan Oleh Imam An-Nasai' Kemudian Kata Hafid Wa asluhu Fiswayhain Min hadisi Abi Hurairah Bimaknah Dan asal hadis ini Ada Dalam Suhaif Al-Bukhari Dan Suhaif Muslim Dari hadis Abi Hurairah Dengan makna Yang sama Hadis ini Merupakan Potongan Dari khutbah Nabi s.a.w. Di kota Mecca Ya Pada saat itu Nabi s.a.w. Menghapus Kasus-kasus Darah pada masa jahiliyah Kita tahu Pada sebelum Diutusnya Nabi Diangkatnya Nabi Menjadi seorang rasul Keadaan umat manusia Pada saat itu Masa jahili Jahiliyah Di antara masa jahiliyah itu Mereka berperang Membunuh Saling menyerang Satu sama lain Sehingga terjadi Petumpuhan darah Yang luar biasa Sehingga satu kabilah Menaruh dendam Atas kabilah Yang Yang lain Makanya Sebuah negara Itu Yang memiliki Kabilah Setiap negara yang Berkabilah-kabilah Pertama Itu pasti Rasa kesukuannya Sangat kuat Dan negara yang Berkabilah-kabilah Itu pasti Sangat susah Disatukan Negara yang berkabilah Setiap ini ada Kabilahnya Ini ada kabilahnya Ada kabilahnya Itu pasti Sangat susah Disatukan Kemudian yang kedua Di antar dompoh positifnya Adalah satu kabilah Itu pasti Saling bahu Membahu Kalau terjadi apa-apa Terjadi apa-apa Baik itu Misalnya di tempat mereka Itu Ada yang tidak makan Maka mereka bahu Membahu Untuk menyelamatkan Kabilahnya Dan juga Di dampak positifnya Adalah susah Satu kabilah itu Menerima perubahan Perubahan-perubahan Yang jelek susah Perubahan dari luar itu Sangat Susah untuk Masuk Untuk Masuk Makanya Sampai sekarang Di negara Arab itu Sampai sekarang Di negara Saudi Misalnya Kabilah itu Kesukuannya Sangat Sangat kuat Yang disebut dengan Kaba'ili Sangat kuat kesukuannya Kabilah ini Dengan kabilah ini Kabilah ini Dengan kabilah ini Maka dulu pada Masa jahiliyah Setiap kabilah itu Bertempur Berperang Kemudian Nabi ketika Datang di Mekah Nabi SAW Ingin menghapuskan Permusuhan tersebut Akhirnya pun Dibayar oleh Nabi Yang mana Ada kasus Pembunuhan-pembunuhan Misalnya dulu Ini keluarganya Dibunuh Oleh kabilah ini Dibayar oleh Nabi dia Yang ini Dibunuh oleh ini Dibayar oleh Nabi SAW Kemudian setelah Dibayar semua oleh Rasulullah SAW Kemudian Nabi berkhutbah Kata Nabi Sekarang ini Setelah khutbahku ini Setelah aku bayar semua Kalau ada Terjadi pembunuhan Setelah ini Kata Nabi SAW Maka Siapa yang terbunuh Keluarga yang terbunuh Itu memiliki Dua hak Kata Nabi Ima dia meminta Qisas Hukum dibalas Atau dia meminta Di Dia Atau dia meminta Meminta dia Maka Ini asal Kenapa Hadis ini keluar Setelah Nabi Membayar Dia-dia Orang-orang Duhuru Pada masa Masa jahiliya Maka Hadis ini Hadis yang sahih Dikalaukan oleh Ma'abidaw Dan Nasa'i Di dalam hadis ini Para ulama Mengatakan bahwasannya Jika Terjadi Kasus Pembunuhan Sengaja Jika ada Seseorang Membunuh Dengan Sengaja Kemudian Mati Salah satu Pihak Tersebut Maka Pihak Keluarga Itu Memiliki Dua hak Pertama Hak yang pertama Dia Meminta Kisos Dihukum Sama Dibunuh Hak yang kedua Adalah Diperbolehkan Dia Meminta Meminta Dia Nah Hak yang kedua Diperbolehkan Meminta Dia ini Terjadi Kerap Dikam Para ulama Jumhur Ulama Mengatakan Boleh Dia Meminta Dia Walaupun Walaupun Keluarga Pembunuh Kadamau Walaupun Keluarga Pembunuh Misalnya Keluarga Yang terbunuh Ini Dibunuh Anaknya Kemudian Orang Tuanya Mengatakan Saya Mau Dia Aja Saya Tidak Mau Dikisos Saya Tidak Mau Dikisos Tapi Saya Mau Minta Dia Kepada Orang Yang Membunuh Kemudian Pihak Pembunuh Mengatakan Jangan Dibunuh Aja Kada Bapak Kada Duitnya Misalnya Maka Di dalam Islam Maka Harus Keluarga Pembunuh Ini Harus Membayar Di Dia Walaupun Dia Tidak Tidak Mau Ini Pendapat Pertama Yang Mengatakan Kata Para Ulama Bahwasannya Wajib Kalau Dia Memilih Dia Wajib Dari Pihak Pembunuh Itu Memberikan Membayar Dia Pendapat Yang Kedua Mengatakan Bahwasannya Seseorang Yang Pendapat Imam Abu Hanifa Imam Malik Imam Syafi'i Ini Pendapat Yang Kedua Ini Pendapat Jumhur Kata Para Ulama Pendapat Yang Kedua Ini Adalah Bahwasannya Kalau Seandainya Orang Tersebut Melakukan Pembunuhan Dengan Sengaja Kemudian Si Pihak Wali Ini Ingin Minta Kisas Maka Sudah Kisas Tetapi Kalau Dari Pihak Wali Ini Meminta Dia Bayaran Kemudian Pihak Terbunuh Tidak Mau Maka Tidak Boleh Diganti Dengan Dia Kecuali Pihak Yang Membunuh Ini Mau Membayar Di Dia Kalau Dia Mau Berdamai Mau Dibayar Dia Maka Silahkan Tapi Kalau Dia Tidak Mau Maka Tidak Boleh Memaksa Keluarga Yang Terbunuh Ini Meminta Dia Maka Hukumannya Tetap Kisos Hukumannya Tetap Tetap Kisos Ini Pendapat Jumhur Jumhur Ulama Kata Mereka Tidak Ada Paksa Paksaan Hacus Ada Namanya Perdama Perdamaian Apa Beda Dua Pendapat Ini Bedanya Adalah Bedanya Adalah Kalau Pihak Keluarga Yang Terbunuh Pihak Keluarga Pembunuh Kadang Membayar Dia Pendapat Pertama Apa Wajib Dia Membayar Dia Hukumannya Tidak Beralih Ke Kisos Tetap Dia Beralih Kepada Dia Tapi Bagi Pendapat Yang Kedua Hukumannya Tidak Beralih Ke Dia Tapi Tetap Beralih Ke Kisos Karena Mungkin Keluarga Pembunuh Lebih baik Orang Dibunuh Banyak Membunuh Orang Uyuh Maharagunya Mungkin Ada Demikian Sebagian Keluarga Demikian Lebih Baiknya Dibunuh Biar Bertaubat Sekali Kali Siksaan Di dunia Ketika Dipancung Misalnya Ada Sebagian Orang Kadang Kadang Punya Pemikiran Demikian Maka Pendapat Yang kedua Ini Mengatakan Tetap Tidak Bisa Dipindah Kalau Seandainya Keluarganya Tidak Mau Berdamai Pendapat Yang Benar Dalam Masalah Ini Bahwasanya Pihak Pertama Pendapat Pihak Dari Keluarga Yang Dibunuh Itu Boleh Dia Memilih Dua Pilihan Tersebut Boleh Dia Memilih Dua Pilihan Tersebut Ima Dia Memilih Di Kisah Atau Dia Memilih Untuk Membayar Di Dia Ya Maka Pendapat Yang Pertama Ini Pendapat Yang Paling Kuat Kenapa Karena Hadisnya Sangat Jelas Nabi Mengatakan Disini Kata Nabi Sallam Keluarganya Memiliki Dua Khiar Ima Aya Kudu Al Akla Atau Yaktul Ima Dia Mengambil Diat Atau Dia Menegakkan Kisah Hadisnya Sangat Jelas Oleh Karena Itu Pendapat Yang Pertama Pendapat Yang Paling Kuat Dari Sisi Dadalil Kemudian Masalah Yang Kedua Adalah Kalau Misalnya Ahli Waris Ada Sepakat Sebagian Ahli Waris Ingin Dibunuh Di Kisah Sebahagian Lagi Ingin Minta Bayar Di Dia Pendapat Mana Yang Diambil Ahli Waris Mana Yang Diambil Maka Pertama Kata Para Ulama Siapa Yang Berhak Menentukan Ini Apakah Kesepakatan Ahlu Waris Semua Ataukah Boleh Salah Satu Orang Tidak Setuju Maka Kata Para Ulama Kalau Seandainya Ada Salah Satu Orang Tidak Setuju Dari Ahlu Waris Tersebut Untuk Diambil Hukum Kisah Dia Minta Dia Maka Berubah Menjadi Dia Maka Berubah Dia Kalau Ada Salah Satu Pihak Dari Keluarga Terbunuh Itu Tidak Setuju Hukum Kisah Dia Minta Di Dia Dia Mikir Kita Miskin Misalnya Kadar Bisi Duit Baik Ambil Duitnya Aja Dan Bisa Jadi Orang Ini Bertaubat Minta Bertaubat Kepada Allah Akhirnya Dia Memilih Untuk Mengambil Di Dia Walaupun Walaupun Hampir Semua Keluarganya Pengen Dihukum Ke Kesas Maka Kata para Ulama Kalau Tidak Sepakat Salah Satu Keluarga Ahli Waris Maka Hukuman Itu Berpindah Ke Hukuman Di Dia Maka Dibayakan Dia Pertanyaannya Siapa Ahli Waris Siapa Yang Berhak Menjadi Wali Di Dalam Masalah Ini Siapa Mereka Apakah Semuanya Atau Siapa Para ulama Mengatakan Wali Majid Itu Adalah Yang Menerima Warisan Dari Majid Wali Orang Terbunuh Itu Adalah Yang Menerima Warisan Dari Yang Terbunuh Contoh Misalnya Ada Seorang Anak Meninggal Dia Punya Ayah Punya Ibu Kemudian Punya Istri Punya Anak Ada Seorang Meninggal Dia Punya Ayah Punya Ibu Punya Istri Dan Punya Anak Maka Ini Semuanya Adalah Ahli Waris Ahli Waris Mereka Yang Menentu Menentukan Kalpaman Bang Tidak Karena Ini Terhalang Dengan Anak 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 Ini Mereka Lima Orang Ini Menentukan Misalnya Ada Orang Meninggal Dia Punya Istri Punya Anak Punya Ayah Masih Hidup Punya Ibu Masih Masih Hidup Maka Inilah Ahli Waris Ahli Waris Dia Inilah Yang Menentukan Apakah Mereka Meminta Dia Ataukah Mereka Meminta Qih Qasos Sebagian Ulama Mengatakan Ahli Waris Yang Laki Laki Saja Ahli Waris Awal Itu Yang Ahli Waris Yang Laki Laki Saja Ada Punya Perempuan Kata Mereka Tidak Masuk Dalam Masalah Menentukan Entah Itu Di Qasos Ataukah Meminta Di Dia Pendapat Yang Raju Allah Ta'ala Alam Dalam Masalah Ini Adalah Yang Menentukan Itu Semuanya Maka Semuanya Kalau Dari Semua Pihak Ini Tidak Setuju Untuk Hukum Qasos Walaupun Sedikit Yang Tidak Setuju Ini Maka Beralih Ke Hukum Hukum Dia Berhukum Hukum Dia Karena Harus Berdasarkan Kesepaka Kesepakatan Maka Ini Pendapat Yang Paling Raju Di Kalangan Para Para Ulama Dan Tentu Sebagaimana Yang Saya Jelaskan Hukum Membunuh Ini Ketika Orang Itu Sudah Dikisos Belum Tentu Tidak Berarti Hukum Selesai Karena Masalah Kisos Ini Hanya Berkaitan Dengan Haknya Wali Wali Mayyid Itu Di dunia Hanya Berkaitan Jadi Orang Membunuh Ini Ada Tiga Hak Pertama Haknya Dengan Allah Yang Kedua Haknya Dengan Ahli Yang Terbunuh Yang Ketiga Haknya Dengan Si Mayyid Maka Di dunia Itu Hanya Baru Selesai Dia Bertobat Kalau Dia Bertobat Dia Selesai Haknya Dengan Al Allah Ketika Di Kisos Atau Dia Bayar Dia Dia Selesai Haknya Dengan Ahli Waris Karena Itu Mereka Sudah Mengambil Haknya Yaitu Kisos Atau Bayar Dia Tinggal Satu Lagi Haknya Dengan Si Mayyid Maka Haknya Si Mayyid Ini Kapan Dia Ambil Oleh Si Mayyid Ketika Si Mayyid Tersebut Nanti Di hari Kiamat Kelak Maka Di hari Kiamat Kelak Dia Akan Mengambil Haknya Nanti Maka Belum Selesai Belum Orang Sudah Dikisos Dibunuh Belum Selesai Masih Ada Satu Hak Belum Terselesaikan Yaitu Haknya Dengan Orang Yang Terbunuh Itu Sendiri Maka Nanti Di hari Kiamat Kelak Dia Mengambil Sebagaimana Disebutkan Orang Yang Membunuh Orang Lain Maka Diambil Dari Kebaikan Kebaikannya Kalau Seandainya Orang Ini Tidak Memiliki Kebaikan Maka Kejelekan Orang Tersebut Dialihkan Kepada Orang Ini Maka Allah Nanti Akan Adil Di Orang Tersebut Seadik Adil Nanti Di hari Kiamat Kelak Sehingga Hukum Kisos Ini Hukum Membunuh Ini Luar Biasa Banyak Hak Yang Harus Diselesaikan Hak Dengan Keluarganya Harus Diselesaikan Hak Dengan Allah Harus Diselesaikan Makanya Orang Itu Kalau Mau Dikisos Disuruh Bertobat Terlebih dahulu Jadi Disuruh Dibertobat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Membunuh Dengan Sengaja Ini Ancamannya Adalah Api Api Neraka Bapak Ibu Ikhwan Dan Akhwan Yang Dimiliki Allah Subhanahu Maka Hukuman Membunuh Dengan Sengaja Ini Tentu Hukumannya Besar Sekali Diancam Dengan Api Neraka Dengan Waktu Yang Lama Terus Bagaimana Kalau Seandainya Membunuhnya Tidak Sengaja Apakah Pembunuhan Tidak Sengaja Ulama Sepakat Itu Tidak Ada Ke Kesos Tapi Cukup Bayar Di Dia Nanti Kita Jelaskan Maka Yang Dibahas Tadi Adalah Pembunuhan Yang Dilakukan Dengan Sengaja Pembunuhan Yang Tidak Sengaja Itu Cukup Bayar Dia Nanti Kita Jelaskan Pada Pertumbuhan Berikutnya Sehingga Yang Disuruh Dipilih Disini Adalah Hanya Pembunuhan Sengaja Pilih Memaafkan Dengan Membayar Dia Ataukah Pilih Dia Dengan Meng Kisos Dan Juga Bisa Pilihan Tidak Mengambil Dia Bisa Jadi Orang Saya Tidak Mau Dekisos Orang Tersebut Dan Juga Saya Tidak Mau Dia Bayar Dia Saya Maafkan Boleh Tidak Ada Masalah Itu Kembali Kepada Wali Wali Si Yang Terbunuh Kalau Seandainya Mereka Memaafkan Sama Sekali Tidak Mengambil Dia Tentu Ini Kebesaran Makanya Kata Para Ulama Mana Yang Lebih Baik Orang Itu Ketika Membunuh Dimaafkan Disuruh Dimaafkan Ataukah Di Kisos Mana Yang Lebih Baik Maka Ditegakkan Kisos Sebuah Keadilan Kisos Adalah Menegakkan Sebuah Keadilan Memaafkan Merupakan Sebuah Kebaikan Mana Yang Lebih Kita Tegakkan Kebaikan Apa Kita Tegakkan Keadilan Dan Ini Panjang Lebar Dijelaskan Orang Sihak Islam Maka Kata Sihak Belum Berkesimpulan Memaafkan Itu Lebih Baik Orang Memaafkan Itu Lebih Baik Di sisi Allah Subaha Subhanahu Ta'ala Tetapi Kalau Dia ingin Mengambil Haknya Maka Tidak Ada Masalah Karena Dia ingin Menegakkan Keadilan Wallahu Ta'ala A'lam Mungkin Sajin Dapat Saya Sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Kalau ada yang bertanya Silahkan Tidak Makhiran Pertama Tidak Boleh Tidak Boleh Menumpahkan Darah Orang Lain Ya Pada Di dalam Islam Haram Darah Orang Lain Ditumpahkan Kecu Dengan Cara Yang Hak Dengan Cara Yang Hak Itu Adalah Banyak Pertama Cara Yang Hak Itu Ketika Misalnya Seseorang Menegakkan Hukum Kisos Dari Pemerintah Misalnya Maka Itu Boleh Dia Menumpahkan Darah Karena Itu Dari Seorang Hakim Atau Dia Misalnya Membela Dirinya Maling Datang Ya Mengancam Dia Maling Maling Nyembuh Samurai Ya Misalnya Kemudian Dia Tidak Tidak Bisa Membela Diri Ada Lading Kemudian Dia Lemparkan Misalnya Mati Malingnya Misalnya Akibat Lading Yang Dia Lemparkan Tersebut Apakah Dia Menumpahkan Darah Tanpa Hak Tidak Dia disini Membela Dirinya Tidak Dihukum Jadi Dalam Islam Maka 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 Orang Yang Hukum Orang Lain Tanpa Melewati Jalur Hakim Maka Itu Tidak Boleh Tidak Boleh Ditumpahkan Darah Darahnya Ya Mungkin Sebagian Kita Tidak Terima Hukuman Hakim Terlalu Ringan Hukumannya Misalnya Ini Saya Tidak Terima Akhirnya Dia Main Tangan Sendiri Tidak Boleh Kalau Hakim Itu Tidak Adil Hukumannya Maka Nanti Urusan Dia Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di hari Kiamat Nanti Ada Pengadilan Yang Tidak Luput Sama Sekali Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di dunia Ini Cuma Sementara Orang Itu Tidak Sadar Hidup Itu Cuma Sebentar Kita Yang Sudah Usia 40 Tahun 50 Tahun Hanya Merasakan Kayak Seminggu Semalam Usia 10 Tahun Kayak Rasa Cepat Sekali Itu Tua Apalagi Yang Sudah Punya Anak Sudah Punya Cucu Rasanya Semalam Kauin Padahal Cucu Sudah Banyak Karena Orang Tidak Sadar Waktu Berlalu Begitu Cepat Maka Hukuman Di dunia Ini Sangat Orang Kalau Tidak Ada Di dunia Maka Akan Ada Pengadilan Yang Luar Biasa Nanti Di hari Kiamat Tidak Akan Luput Dari Allah Subhanahu Subhanahu Ta'ala Tahit Ini Apabila Ada berita Yang Ini Hakiki Terjadi Hakiki Tahun Lalu Tiga Orang Anak Mas Anak Anak Biasa Memang Itu Memang Ayat Ya Karena Tidak Biasa Sama Ibunya Tiga Anak Ini Sepakat Memang Ayat Tidak Tidak Masih Tidur Tidak Seri KDRT Sama Anak Sama Ibu Dan Mereka Tau Persis Ibu Tidak Salah Jadi Mereka Menurut Ini Yang Memang Biar Biar Dari Keluarga Ini Sudut Keluarga Istri Memang Memang Biar Tidak 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 Malik Tidak 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 Yang lain Tidak Seperti di Indonesia Yang menjuruh itu Justru Kalau di Indonesia Yang menjuruh itu Yang main berat Ketua Yang memburu Yang memburu Ketua Yang menguruh itu Yang Biar Yang 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 Bagaimana yang menjuruh yang paling berat hukumnya? Hakim yang mengeluarkan, ya hakim yang mengeluarkan, kalau seandainya mereka punya harta, ya dari harta, harta mereka Walaupun nanti akhirnya kembali ke ibunya, ibunya nanti ngasih ke anaknya mungkin, ya maka tetapi intinya kalau mereka punya harta, ya diambil dari harta mereka Kalau seandainya tidak ada, maka disini hakim yang menjadi bertanggung jawab Kemudian yang kedua adalah masalah seseorang maling mencuri, kemudian dia kembalikan, dia sadar, taubat misalnya Apakah masih kena hukum potong tangan? Maling itu selama tidak dibawa ke hakim, selama tidak dibawa ke hakim dia aman, tidak potong tangan Kalau sudah sampai hakim, diputuskan potong tangan, ya sudah tidak aman lagi Tapi selama dia sudah, sebelum sampai ke hakim, ya kemudian dia kembalikan, ya sudah itu bertobatnya dia Maka orang mencuri, ya misalnya ada orang mencuri orang lain Atau berhari, mungkin ada sebagian kita mungkin makan di warung gorengkan 10 bepada 5 aja, misalnya Ya, dulu anak-anak SMP, SD, semacam itu Berhari kan mungkin kayak gitu, ya dulu kita masa-masa mungkin tidak tahu, ya tidak paham Ya ini sebetulnya kan mengambil tanpa hak juga ini, ya mengambil tanpa hak Terus gimana cara bertobat kita, ya Anda berpada supan, Anda berjenggot, sudah apa macam, misalnya Terus gimana caranya, maka caranya adalah Anda kasih, kirim uang ke dia Anda kirim, kirim uang ke dia, kasih dia uang Walaupun Anda tidak mengatakan, tidak ini ulum baripian, ah kenapa ini karena bapak ulum baripian Tidak ada masalah, ya Maka itu cara seseorang kembalikan, atau mengirim lewat pos, dan ini sekarang mudah sekali Tinggal catat alamatnya, kirim lewat, lewat pos dituju, ya Kalau seandainya tidak tahu bank nomor rekening, apa macam Maka semacam itu cara bertobat, ya Kalau seandainya kita berpada ulum bahari mencuri, apa macam Orangnya pantas ya, bahari Anda bangkut, gara-gara enteng, misalnya Makin timbul masalah besar, maka tidak perlu kita sebut Kenapa? Cukup kita kembalikan uang, uangnya sudah selesai Dan Islam berusaha menutupi aib seseorang Cukup dikembalikan uangnya tanpa kita menjelaskan Maksud apa yang dulu pernah kita laku-lakukan Kemudian yang ketiga adalah masalah Seorang yang menyuruh di Indonesia Itu yang lebih besar hukumannya Dalam Islam apa? Sebagai yang kita katakan tadi Yang menyuruh membunuh dan juga ikut membunuh Maka sesemuanya dihukumah mati Bagaimana kata Umar bin Khattab r.a.w. Semuanya dihukumah mati Tidak ada beda-bedanya Taib Bismillah Afwan izin bertanya Ustaz Pernah dengar kalau seorang hakim itu pasti ulama Sedangkan seorang ulama pasti seorang hakim Mohon penjelasannya Ustaz Ini Bisa dipersempit ya sebetulnya Emang seorang tidak dikatakan dia hakim Kecuali dia mengerti ahkamul qadha Mengerti hukum qadha Yang berkaitan dengan masalah tindak pidana Tapi belum tentu dia mengerti semua masalah Masalah sholat belum tentu Masalah muamalah belum tentu Karena hakim itu kadang-kadang spesifik dia Khusus ya Mungkin zaman dulu iya Zaman dulu iya Seorang hakim itu dia menguasai segala Segala hal Tapi kalau zaman sekarang Hakim itu dia fokus pada satu bidang masalah Yaitu qobo Ya berkaitan dengan qobo Dan itu tergantung permasalahannya Sehingga Walaupun banyak ya yang jadi hakim itu Rata-rata ulama misalnya Rata-rata imam di masjid An-Nabawi Semuanya qadhi Semuanya hakim Kecuali Syekh Huzaifi Syekh Huzaifi bukan qadhi Belum pengajar Ya kiraat Selainnya Syekh Abdul Hussein Al-Qasim Semuanya itu qadi semua Hakim semua Ya semua hakim semua Maka Ada sebagian qadi itu adalah alim Orang ah Alim Ada sebagian qadi itu Dia pakar pada sebagian bidang Bidang tertentu Jadi tidak mesti juga Pada zaman Zaman sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ijin bertanya Ustaz Orang yang berprofesi sebagai pembunuh bayaran Siapa yang dihukum Apa sih pembunuh bayaran Atau yang menyuruh Kedua-duanya dihukum Qisos Assalamualaikum Afwan di luar tema Larangan memakai cadar saat umrah atau haji Jika menutup wajah dengan khimar Dan menempel atau tersentuh di kulit wajah Apakah sah? Pertama Larangan itu kata Nabi SAW La tantakibul mar'atul muhrimah Wa la tal basluku fazay Kata Nabi SAW Janganlah seorang wanita muhrimah Itu memakai niqab Niqab itu adalah sesuatu yang menempel di wajah Dan jangan pula Dia memakai dua sarung-sarung tangan Berdasarkan hadis ini Salah satu larangan ihram bagi seorang wanita Tidak boleh memakai niqab Niqab itu sesuatu yang menempel di wajahnya Pada asalnya wanita ketika dia tawaf Ketika dia berihrab Sedang umrah Pada asalnya dia membuka wajah Wajahnya pada asalnya Tetapi Kalau ditakutkan Dilihat oleh laki-laki lain Dan kemungkinan besar akan dilihat Oleh laki-laki lain Maka diperbolehkan dia memakai khimar Memakai khimar itu adalah sesuatu yang dijatuhkan dari atas ke bawah Tidak menempel Maka dijatuhkan dari atas ke bawah Yang tidak menempel di wajahnya Maka dia memakai khimar ketika dia tawaf Kalau seandainya dia ingin buka ustad Itu tidak masalah Kalau seandainya dia ingin membuka Tapi kalau seandainya dia ingin menutup dengan khimar Maka insya Allah boleh tidak Tidak mengapa Tetapi dia tidak memakai niqab yang menempel Niqab itu seperti menempel Ada pun khimar adalah yang di Dari atas ke bawah Ini ada bertanya Ada sekelompok Misalnya orang dari awal sampai akhir Ngomong aja Apakah dapat pahala mendengarkan taklim Tentu ya diantara adab ta'lim Adab ta'lim itu adalah kita mendengarkan Kemudian tidak berbicara Tidak berbicara Maka ini salah satu bentuk pengagungan ilmu Seseorang mengagungkan ilmu Adalah dengan cara dia memperhatikan adab Adabnya Diantara adabnya adalah Seseorang tidak berbicara Kecuali dalam kondisi darurat Misalnya ada sesuatu yang sangat penting Yang luar biasa Darurat ya tidak ada masalah Darurat tentu darurat diperbolehkan Tapi kalau tidak ada darurat Tidak ada apa Maka bertahan sedikit Direm sedikit Ayo aja nanti pas tuntung kajian Tuntung sembahyang Cerita sepuas-puasnya Di masjid karena masalah Tinggal diusir kaum aja Maka Sayang di waktu kajian Kita tidak fokus dalam Mendengarkan kajian Karena ilmu itu mendatangkan kebaikan Ilmu itu mendatangkan kebaikan Maka ilmu itu azim Ilmu itu sangat-sangat agung Bahkan sebagian salaf itu Sebagian salaf ada cerita yang menarik Sebagian salaf itu Kalau sedikit saja Sebagian ulama salaf itu Sedikit saja muridnya agak berisik dikit Membuka bukunya Berbunyi-bunyi Dia tidak mau ngaji Guru Dia tidak mau ngaji kajian Dia tidak senang berisik Sekedar membuka buku Bukunya Maka orang yang dulu pelan-pelan Buka buku Kalau kita kan bareng Di sini aja Dia tidak mau berisik Pernah suatu hari Ada seorang sheikh buta Dan diceritakan ini Rewat yang sahih Bawasanya buta dia Dia buta Dan dia itu kebiasaan Meludah di samping kirinya Meludah di samping Di samping kirinya Maka murid-muridnya tidak ada yang duduk sebelah kiri Semuanya duduk Pokoknya tidak ada yang sebelah kiri Ada orang datang Murid baru datang Dia tidak tahu Ini penuh semua Tapi dilihat di muka sana Kosong sebelah kiri Duduk dari sebelah kiri Duduk dari sebelah kiri sana Orang sudah ngasih kode Dia tidak paham Akhirnya Gurunya setiap kali berudah Dia buta Dia berudah sebelah kiri Bingung dia dirudahi oleh gurunya Handak bersuara yang lain Berdiam Jangan Kalau kadang bubar kajian Kalau kadang kajian Maka ini dilihat Bagaimana zaman dulu Luar biasa Adab yang mereka Luar biasa Maka jangan misalkan tentu Kita harus ya Mengagungkan ilmu Ilmu itu diagungkan Kalau seandainya misalnya Anak ada kau mengacat Minimal kita membantu Mengkondusifkan Cerah Ceramah Kalau kita tidak bisa mencatat Apa macam Mengoler Tidak menjadikan suasananya Gaduh Bahkan kita membantu Agar suasana ilmu itu Hadir Dan lebih abdul lagi adalah Seseorang ketika datang Dia mencatat Atau menghapalnya Dia menulisnya Atau dia merekam Maka ini tentu yang Lebih-lebih abdul Karena untuk dia bisa Meraja'ah diru Di rumah Karena tidak semua kita Hapalannya seperti Imam Bukhari Karena tidak semua kita Yang apa yang disampaikan ini Ingat berataan diru Di rumah Yang kadang orang itu Ingat ketawanya saja Ilmu ilmiahnya Tidak ingat Ilmiahnya Apa yang disampaikan Tidak ingat Pentafsilan Perincian Lu lupa Maka butuh juga Dicatat Ilmu itu bagikan buruan Maka ikat buruan tersebut Dengan Pena dan Dan tulisan Maka diantar bentuk Kita mengagungkan ilmu Dan ketika kita Mengagungkan ilmu Insya Allah Allah muliakan kita Ketika kita mengagungkan ilmu Maka insya Allah Allah muliakan Kita Allah berikan Keberkahan Di dalam Hidup Hidup kita Dan ini termasuk Kita memuliakan ilmu Tidak berbicara Ketika Pengajian Berlangsung Allah Mungkin ini sahaja Yang dapat anda sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Saya tutup Dan doktor Majlis Subhanallah Wabihamdika Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Jazakumullah Khairan Wabarakatuh Video ini Dibuat atas Partisipasi Dari donasi anda Semoga Menjadi amal jariah Bagi anda Semuanya Sampai jumpa Tidak Sampai jumpa Tidak Sampai jumpa Terima kasih.